Assalamualaikum selamat datang di youtube channel aku Hams Art Channel kali ini aku akan membuat bros dagu mini dari mutiara dan juga kelopak bunga tonton sampai habis ya video aku jangan lupa like komen dan juga subscribe alat dan bahan yang kita butuhkan mutiara sintetis 10 mm mutiara sintetis 6 mm disini aku pakai dua buah jenis kelopak bunga dengan dua ukuran kemudian kelopak daun paku teh peniti bros ukuran 2,5 cm senar pancing gunting tang penjepit tang putar oke langsung aja kita mulai yang pertama disini kita akan membentuk dulu ring atau loop untuk kelopak bunganya di video-video aku sebelumnya aku udah pernah membagikan bagaimana caranya membentuk loop ataupun ring dengan menggunakan paku pada bagian belakang kelopak bunganya kita bengkokkan dulu membentuk 90 derajat kemudian dengan bantuan tang putar kita putar pelan-pelan dari mulai ujung paku ini karena pakai paku teh jadi butuh kekuatan yang ekstra ya kita bentuk dulu pelan-pelan sampai pakunya habis kira-kira seperti ini ini bentuknya kurang cantik ya bentuknya nggak seperti lingkaran oke kita coba lagi di kelopak bunga berikutnya dengan cara yang sama nah kira-kira seperti ini hasilnya bentuk ringnya lebih bagus ya dibandingkan yang sebelumnya oke lanjutkan lagi pada kelopak bunga yang lainnya dengan langkah yang sama selanjutnya siapkan kelopak daun potong senar pancing sekitar 35 cm oh ya lupa ya disini peniti brosnya aku lepas dulu jarumnya karena pada saat merangkai jarumnya itu kadang-kadang suka kena tangan jadi aku lepas aja cara melepasnya itu gampang lihat video aku ini aja tinggal kita gunakan bantuan tang jepit kita simpan dulu ya penitinya di tempat yang aman oke sekarang kita mulai rangkai yang pertama aku mulai masukkan dulu kelopak daunnya kemudian baru kelopak bunganya kelopak bunganya disini aku masukinnya selang-seling ya dari kelopak yang kecil yang besar kemudian yang kecil lagi kemudian setelah selesai kita samakan dulu panjangnya dari kedua ujung senar jika sudah sama baru kita masukkan ke lubang pada peniti brosnya masukkan aja kedua sisi ujungnya ke lubang kemudian setelah itu baru kita simpul simpulnya seperti biasa aja aku simpulnya sekitar 3-4 kali simpulan jadi sebelum disimpul kita susun dulu posisi dari kelopak bunga dan daunnya susunannya disesuaikan dengan selera teman-teman aja ya setelah simpulnya kuat itu selanjutnya kita ambil satu sisi dari senar dulu masukkan ke lubang perinti brosnya setelah dimasukkan kan nanti dia keluarnya di atas oke step selanjutnya ini gak ada pedoman khusus atau cara khusus pakai hati nurani aja pokoknya ini kita lilit di setiap bunganya mau dimulai dari mana terserah tapi jangan terlalu kencang juga ya nariknya untuk kelopak daunnya sengaja aku lilit untuk bagian terakhir karena setelah dililit di kelopak daun aku lilitin ke belakang jadi kena ke peniti brosnya aku ulangi lagi sekitar 3 kali lilitan jika udah senarnya itu aku taruh di bagian tengah dari bunganya oke ulangin lagi langkah yang sama untuk ujung senar berikutnya dimasukkan lagi ke lubang pada penitip brosnya kemudian lilit lagi di kelopak bunganya sudah selesai nanti pada bagian akhir kedua ujung senar itu kita posisikan di bagian tengah langkah berikutnya tinggal kita simpul aja simpulnya kayak yang pertama tadi simpul aja sekitar 3-4 kali pokoknya sampai kalian merasa kuat jika udah senar sisanya tinggal kita potong oh ya tadi aku lupa menambahkan alatnya itu korek api korek api disini untuk membakar ujung senar pancingnya hati-hati pada saat membakar jangan sampai terkena kelopak bunganya nanti bisa merusak kelopak bunganya berikutnya tinggal kita pasangkan aja penitip brosnya tadi yang kita lepas pemasangannya juga sama letakkan aja di pengatuknya terus kita jepit pakai tang penjepit kalau udah selesai dicek dulu apakah terpasang dengan kuat takutnya nanti mudah lepas jadi diperhatikan lagi ya teman-teman nih udah jadi bros dagu mini dari mutiara sintetis dan juga kelopak bunga dan kelopak daun makasih buat teman-teman yang udah menonton video tutorial aku ini sampai habis jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe teman-teman juga bisa komen di bawah ini kira-kira mau bikin video tutorial tentang apa aku juga udah bikin warna lain untuk bros dagunya ada warna pink dan juga warna ungu sampai ketemu lagi di video tutorial aku selanjutnya bye bye assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati